1 kg sabu gagal masuk ke Kalteng Satuan Reserse Narkoba Polres Lebandau menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dari Provinsi Kalimantan Parat yang akan dibawa ke Kalimantan Tengah, selasa 9 Agustus 2022 lalu. Dari pengungkapan kasus narkoba tersebut, polisi menyita barang bukti 1 kg sabu dan mengamankan 3 orang tersangka. Kapolres Lebandau AKBP Bronto Budiono dalam rilis kasus Senin 15 Agustus 2022 mengatakan, Penangkapan terhadap jaringan narkoba lintas provinsi ini berawal saat petugas mendapat informasi adanya orang yang membawa sabu dari Pontianak, Kalbar dengan tujuan kota Sampit ke Bupaten Kota Waringin Timur. Selanjutnya, petugas melaksanakan razia dan menghentikan sebuah kendaraan yang dicurigai membawa narkotika. Petugas menggeledah dua orang pengendaranya dan berhasil menemukan sebuah tas yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik berisi sabu seberat 1 kg. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian mengamankan seorang pria di kota Sampit yang rencananya akan menerima barang haram tersebut. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal tidak namati. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi.